Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hari-hari ini tempat Islam di seluruh dunia Di seluruh dunia Sedang menyaksikan ketidakadilan Peristiwa minggu lalu Dimana Jerusalem diakui Sebagai ibu kota Israel Adalah sebuah tantangan Untuk persatuan tempat seluruh dunia Karena itu dalam kesempatan maulid ini Izinkan saya mengharapkan Untuk kita jangka terus persatuan Mari kita terus mendoakan Agar keperdekaan di Palestine Benar-benar menjadi kenyataan Agar ibu-ibu di Palestine Tetap melahirkan bejuang-bejuang di Palestine Agar keluarga-keluarga di Palestine Terus menghasilkan bucahid-bucahid Yang akan menantarkan pada keperdekaan Bagaimana bangsa Palestine Para bayi, para lulamai, saya hormati Setiap kali kita memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W Kita selalu ingatkan dua hal Satu, seberapa dekat kita Dengan sifat-sifat Rasulullah Seberapa dekat kita dengan sifat-sifatnya Mudah-mudahan peringatan maulid ini Akan makin menegakkan kita pada sifat-sifatnya Dan bagi kita yang sudah berkeluarga Ini menjadi refleksi Bagaimana Rasulullah dulu dididik Kita banyak membicarakan bagaimana Rasulullah mendidik Tapi bagaimana Rasulullah dididik InsyaAllah ini akan menjadi hikmah Baik kita semua Mudah-mudahan perhatai para lulam Para guru-guru kita Akan memberikan kepada kita pencerahan yang lebih jauh Tentang bagaimana mendidik Sehingga anak-anak kita Bisa mendekati sifat-sifat Rasulullah Yang berikutnya kita berada di Jakarta Di bulan-bulan Di bulan-bulan Yang penuh dengan potensi hujan Karena itu di majelis ini Mohon kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan Jakarta dibebaskan dari segala macam rencana Amin Tapi intiarnya harus dikerjain dulu Intiarnya adalah bersihin semua sampah Bersihin semua saluran Ini saya berkongsi sebagai wali kota Sebagai gurusi kota Jakarta Bahwa kita ingin Jakarta menjadi kota Yang aman, nyaman, damai Dan kota yang akhlak manusianya Akhlak masyarakatnya Akhlak yang mulia Dan sekarang salah satu tantangan di hari-hari ke depan Adalah mengamankan Jakarta Dari kemungkinan lainnya Apalagi itu soal dari sini Dekat silu Tetangga itu Mudah-mudahan tempat ini Selalu dibebaskan dari segala macam rencana Amin Para bayi, para laman, beli ulama khususnya Amin Al-Hadad dan keluarga besar Al-Hadad Saya ingin mengucapkan terima kasih Atau kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam kesempatan hari Semoga silaturahmi ini menjadi peningkat antara kita Dan insyaallah Intiar untuk merubah Jakarta Memperbaiki ibu kota Akan bisa ditunaikan dari sebaik-baiknya Saya mohon didoakan Karena kebetulan hari ini Agar 16 Desember 16 Oktober Saat kami mulai bertugas Persis 2 bulan Sesudah kami bertugas Insyaallah Intiar kita Berbulan-bulan kemarin Intiar dalam berbagai cara Yang sunyi, yang senyap, yang nampak di permukaan Insyaallah akan bisa mengantarkan perubahan Menjadikan kota ini Kota Ibal, Datuk Ibal, Datuk Ibal, Datuk Ibal Ijinkan juga sebagai penutup Saya mohon maaf Tidak bisa mengikuti hingga tuntas Ada sebuah komitmen Yang mungkin nampak kecil Tetapi saya harus menghormati komitmen ini Yang sudah dilakukan berbulan sebelumnya Yaitu menjadi saksi sebuah pernikahan Saksi pernikahan Dan saksi pernikahan ini ada bersejarah Ayah, ibunya Menikah yang menikahkan Walau yang roham ayah saya Dan sekarang anaknya Sedang menikahkan anaknya Karena itu saya dapat tugas Menjadi saksi generasi kedua Menerusnya Sudah berbulan-bulan Jauh sebelum ada dapat undangan Tetapi Kalau ada undangan dari Al-Hawi Saya harus hadir di Al-Hawi Keluarga Al-Hadat dan keluarga ini Sudah menjadi pilar Untuk dakwah Islam di Jakarta Insya Allah keluarga Al-Hadat Dimudahkan di dalam meneruskan dakwah dan bakit Dan insya Allah ini semua dicatat Sebagai amal jariah Yang hadiran ahalannya tanpa ini Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!